Masih bersama kami di seputar Bandung Remala Pemisah Bank Indonesia bersinergi dengan kepolisian daerah Jawa Barat memusnahkan 54.041 lembar uang yang diduga palsu bagi tadi di kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Puluhan ribu uang yang diduga palsu tersebut merupakan hasil temuan sejak tahun 2009. Berdasarkan temuan sejak tahun 2009, Bank Indonesia bersinergi dengan Polda Jabar memusnahkan 54.041 lembar uang palsu di kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Rabu Pagi. Pengusnahan dilakukan secara simbolis menggunakan mesin penghancur uang. Menurut Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Marioto, baru pertama kali ini pemusnahan dilakukan secara bersinergi. Kapolda pun berharap kelak pemusnahan seperti ini dilakukan setiap tahun agar tidak terjadi penumpukan. Kapolda pun menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam peredaran dan pembuatan uang palsu harus dibabat habis. Tahun ini pun pihaknya telah menangani tujuh kasus upal dengan tersangka tujuh orang. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan disposal dari uang yang diduga, bukan uang yang mau diduga palsu. Dan ini sudah lama, kurang lebih dari mulai tahun 2009, dan baru pertama kali ini dilaksanakan secara bersinergi antara kelembagaan dari kepolisian, MBI, OJK, Kejaksaan, Panitra, dan Pengadilan. Ini sangat yang bagus. Ini kita harapkan per tahun saja. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Wiwik Sisto Widayat, mengatakan uang yang diduga palsu terutama ditemukan di daerah Sumedang, Cianjur, Cimahi, dan Sukabumi. Tahun ini pihaknya pun telah menemukan setidaknya 9.700 lembar uang yang diduga palsu. Temuan terbesar berdasarkan klarifikasi perbankan sebesar 82,8%, kepolisian 14,5%, dan masyarakat 2,7%. Wiwik pun berharap tahun 2018 temuan uang palsu menurun karena banyaknya pengaman pada uang emisi 2016. Dulu memang besar, pada saat kita 2014 itu cukup besar. Tetapi 2019 ini saya yakin pilkada dan juga besok itu 2018 itu akan berkurang. Karena tadi sekuritas wiches yang ada di dalam uang itu sudah banyak kita sempurnakan. Terutama untuk apa namanya emisi 2016. Menghadapi pilkada serentak yang rentan politik uang, Kapolda pun menyatakan siap membantu sosialisasi uang palsu hingga menyiapkan operasi. Sedangkan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat telah memberikan pelatihan kepada penyidik dan penyidik pembantu di 27 Polres sekaligus memberikan alat pendeteksi uang palsu.